Nah, kalau menurut Mbak Prita sendiri, sebetulnya apa yang dimaksud dengan pendidikan seksual ini? Terus kapan sih waktu yang tepat atau sejauh mana batasan pendidikan yang bisa kita kasih tahu ke anak sebagai permulaan gitu Mbak Prita? Oke, oke. Siap, nanti mungkin kalau Mbak Sisi mau tambahkan juga boleh ya. Oke. Sebelumnya kenalan dulu nih Mbak Sisi, aku Prita, aku psikolog klinis dan keluarga dari Good Enough Parents. Mbak Sisi, nanti kita ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Oke, ya jadi kalau... Aku lah banyak banget mau yang aku tanyain, gak kejadi diskusi panjang. Jadi curhat ntar ya. Iya benar. Oke, oke. Tadi kalau Mbak Putih tanya pendidikan seksual itu sebenarnya batasannya gimana sih gitu ya? Dan bisa dimulai dari usia berapa sebenarnya gitu. Nah, aku yakin parents juga mungkin udah banyak yang baca-baca dari Parent Talk, dari Good Enough Parents, dari akun-akun parenting lain juga gitu ya. Yang namanya pendidikan seksual anak tuh kalau paling mendasar aja deh yang kita perlu ajarkan ke anak-anak gitu ya. Cara merawat anggota tubuhnya gitu ya. Anggota tubuh itu bukan cuma kita bicara tentang alat kelamin anak gitu ya. Tapi semua anggota tubuhnya gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, seringkali pendidikan seksual untuk anak ini kalau misalnya ada parents yang DM, nanya gitu ya. Oh, pendidikan seksual anak itu ngajarin anak nama alat kelaminnya ya. Kayak, oh kita menyebutkan itu namanya pagina, itu namanya penis. Kayak gitu ya Mbak ya, pendidikan seksual anak gitu ya. Kadang suka ada yang nanya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya dari literatur-literatur yang aku pelajari, pendidikan seksual anak itu jauh lebih dalam dari itu gitu ya. Salah satunya adalah kita membantu anak untuk menyadari keberadaan dirinya gitu ya. Dan untuk menyadari, oh sebagai contoh gini deh. Oh, ternyata aku itu punya warna kulit kayak gini ya. Kayak gini nih namanya sawo matang ya. Dan tidak semua teman-temanku punya warna kulit seperti ini. Dan kadang-kadang aku merasa warna kulitku ini kok lebih jelek ya dibanding teman-temanku ya. Misalnya kayak gitu ya. Jadi menyadari ciri-ciri fisiknya yang menempel di dia gitu ya. Kok aku rambutku keriting ya, jadi susah rapi ya temanku kok rambutnya lurus ya. Terus kayaknya mama bilang, kamu disisir biar rapi, biar lurus, biar cantik. Berarti yang cantik itu yang lurus ya. Kalau keriting itu gak cantik ya. Nah, hal-hal kayak gitu, itu sebenarnya kita mengajarkan ke anak untuk aku sadar akan tubuhku, ciri-ciri fisikku. Dan aku juga menyadari ada hal-hal yang kadang aku suka, kadang aku gak suka. Aku menyadari perbedaan dengan teman-teman di sekelilingku. Sampai ke aku menyadari bahwa ada sentuhan-sentuhan yang nyaman buat aku. Dipeluk mama, dipeluk papa, dan ada sentuhan yang gak nyaman buat aku. Kadang-kadang kalau dipeluk kakek, dipeluk nenek, aku kayak ngerasa kurang-kurang nyaman gitu ya. Oh, jadi ada ya rasa sentuhan tuh beda-beda ya. Nah, itu juga termasuk dalam pendidikan seksual gitu. Jadi, seluas itu sebenarnya, Bu Putih. Oke, oke, oke. Kadang memang yang jadi pertanyaan buat parents sendiri tuh memulainya itu loh, Mbak Prita. Jadi, mungkin awalnya kan kayak ngasih tau nama jenis kelamin, segala macem gitu. Itu juga jadi salah satu masalah dari parents sendiri. Karena ada yang masih merasa nama-nama itu juga masih tabu gitu, Mbak Prita. Jadi, untuk mengawalinya sih sebetulnya yang sulit. Bahkan ketika kita coba untuk ngasih tau misalnya itu penis atau segala macem, kita sendiri pun agak ragu gitu untuk ngasih tauunya. Nyebutnya ya. Nyebutnya gitu. Tapi mungkin yang dimulai itu harus lebih dalam dari itu. Jadi, mulai dari kita tau dari bentuk tubuh kita, anggota tubuh kita. Mungkin dari situ juga ya, Mbak Prita. Kita bisa mulai dari situ ya untuk parents. Kasih tau ke anak-anak mungkin. Iya, iya. Jadi, kalau mulainya dari mana? Sebenarnya memulai mengenalkan nama anggota tubuh dengan nama sebenar-benarnya. Kita bisa mulai dari situ sih. Nah, memang kadang-kadang kan kita ini mungkin generasi yang dulu, jamannya Mbak Sisi sama Bu Putih kecil tuh ada nggak sih? Khusus untuk sex education gitu. Boro-boro kayaknya ya. Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada deh itu baru zaman SMP atau SMA deh gitu. Yang telat gitu kan kalau dikenalinnya di umur-umur itu gitu kan. Nah, jadi makanya kenapa kok kami Good In A Fairness tuh mulainya sejak anak usia dini gitu. Karena kita, para orang tua yang tidak dibekali dengan itu, sehingga kita misalnya menyebutkan ini penis, ini vagina. Itu karena kita tidak dibesarkan dengan cara begitu gitu kan. Kita namanya dulu diganti-ganti gitu kan. Namanya diganti-ganti supaya nggak tabu gitu. Dan kita nggak, mungkin sebagian besar generasi kita nih yang sekarang jadi parents itu, orang tua kita dulu juga nggak seterbuka itu dalam menyampaikan dari mana bayi berasal, bagaimana cara membersihkan alat kelaminmu, dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga wajar banget kalau misalnya kita sekarang ke anak-anak itu ngomongnya juga nggak pakai persepsi kita zaman dulu gitu. Makanya perlu latihan sih menurut aku gitu sih. Mungkin Mbak ini punya pengalaman juga. Padahal lain. Kalau aku ya, kalau aku nih Mbak Prita dan Mbak Putih sebenarnya nih topik ini waktu aku dulu pertama kali, waduh ini kayaknya aku juga harus banyak belajar nih. Karena jujur aja nih Mbak, topik ini tuh juga jadi salah satu topik yang menurut aku, aku sendiri untuk menjalankannya tuh masih ragu-ragu gitu. Bener banget tadi yang Mbak Prita bilang, Mbak Putih bilang. Mungkin karena kita juga waktu kecil nggak dibiasain seterbuka itu sama orang tua. Aku juga untuk alat kelamin, perempuan laki-laki tuh ada nama lainnya gitu. Nama yang lebih imut dan cute gitu. Dan lebih cocok kayaknya di ucapin sama anak-anak TK gitu. Nggak seperti sekarang yang bener-bener straight to the point. Ini namanya penis, ini namanya vagina. Dan bisa ngomong dengan lantang tanpa ada rasa ragu gitu. Nah, jadi aku pun masih menamai alat kelamin anak laki-laki ku dengan nama lain gitu. Nah, sampai di satu titik aku pernah diinformasikan sama guru TK-nya. Dibilang, Ibu mungkin jangan lagi dikasih nama lain gitu. Biarkan anak itu belajar. Aku juga baru tersadar gitu. Oh iya ya, bener ya itu kayak di alam bawah sadar gitu. Karena udah dari dulu selalu kayak gitu, akhirnya nggak sadar jadi diterusin lagi gitu. Dan aku sendiri ngejalaninnya sekarang masih oke, disebut ya harus disebut ya. Oke deh gitu. Kalau kita nyeragu-ragu kan anaknya jadi ngeliat, kenapa nih Ibu kok ragu-ragu ya gitu. Akhirnya jadi ragu-ragu gitu. Jadi akunya sekarang lagi agak perang batin. Oke, nggak apa-apa. Sebutkan dengan lantang gitu. Kayaknya ngejalan di sini orang tuanya, beneran. Tapi ternyata sekolah-sekolah zaman sekarang pun udah sangat, udah apa ya, kayak udah on the same page gitu. Mereka semua juga udah mulai memperkenalkan anggota tubuh. Pada saat TK tuh, Yoji di beberapa pertemuan pertama, langsung membahas tentang bagian-bagian tubuh. Dan langsung, apa ya, maksudnya dia juga udah langsung tau bahwa ini juga ini tuh alat kelamin laki-laki digunakan untuk buang air kecil, untuk pipis gitu. Dan biasanya kalau aku di rumah, aku mulai sama suamiku, kita mulai mengajarkan yang paling sederhananya banget ya sebelum memperkenalkan nama itu memberi tau dia ada yang namanya rasa malu gitu. Jadi sama seperti ada yang ada rasa tenang, rasa marah gitu, rasa kesal, ada juga rasa malu. Rasa malunya nih ada dua nih, malu kalau kita apa ya, melakukan kesalahan gitu. Kita mungkin ada nyesel, malu gitu. Malu satu lagi, malu kalau nggak pakai baju gitu. Nah, ikutnya malu, malu, malu gitu. Jadi maksud niatku dan suamiku supaya juga dia nggak dengan mudah gitu loh, nggak dengan mudah untuk misalnya, misalnya dia ada situasi untuk dipaksa untuk dibuka bajunya atau apa, dia juga ada, udah tau gitu, eh nggak boleh nih, ini ada yang nggak bener gitu, rasanya kok salah, rasanya nggak nyaman gitu. Jadi menumbuhkan rasa malu itu dulu kalau aku. Baru setelah dia mengerti rasa malu, baru dijelasin, kenapa sih malu? Karena ini tuh, ini tuh, ini coba sambil dipegang, ini tuh punya yoji, cuma boleh yoji yang pegang. Nggak boleh orang lain ikutan pegang, karena ini cuma punya yoji gitu. Jadi pelan-pelan, tapi masih pelan-pelan banget ya Mbak Prita ya, nggak bisa langsung terus-terusan, karena dia juga, namanya juga anak umur 4,5 tahun ya, kadang-kadang dia malah sengaja buka celana, dia lari-lari, jadi aku pikir, oke, ini mungkin masih satu proses yang panjang nih kayaknya. Tapi awal mulanya sih kayak gitu. Harus pelan-pelan ya Mbak. Pelan-pelan banget. Kadang-kadang kitanya ragu, maju-mundur, maju-mundur, oke lah, kitanya harus siap juga buat nyebutin. Buat jadi bagian yang membawa bahasa-bahasa atau nama asli dari alat kelamin itu tidak tabu lagi, karena kita kan generasi yang jadi jembatannya itu kan, karena kita ada di dua generasi yang berbeda gitu. terus dimulainya berarti dari mengenalkan rasa malu terlebih dahulu. Nah, mungkin cara ini juga bisa parents coba ke si kecil kalau bingung nih mulainya dari mana ya gitu. Ini jadi pengantar yang tepat ya Mbak Zizi ya. Pengantar yang tepat yang bawa kita untuk mengenalkan bagian tubuh dengan nama yang sebenarnya. Mbak Zizi, kalau Mbak Zizi sendiri ada concern kah untuk pendidikan seksual anak ini? Karena kan Mbak Zizi yang pertama itu laki-laki jenis kelaminnya yang perempuan, eh yang yang kedua dan ketiga itu perempuan ya Mbak ya. Ada concern kah? Concern sebetulnya banyak ya kalau boleh jujur Mbak Prita dan Mbak Putih karena ini membesarkan anak di jaman sekarang itu beda banget tantangannya sama mungkin jaman orang tua kita dulu gitu. Jaman sekarang, aku sekarang kalau mau ngasih tontonan ke anak, ngasih tontonan ke Yogi itu aku harus make sure ini bener-bener harus cocok sesuai umurnya. Apa yang dia lihat, apalagi sekarang film udah semakin bebas gitu. Dia bisa secara gak sengaja melihat adegan-adegan yang mungkin dia gak ngerti gitu, dia gak ngerti atau mungkin dia jadi punya rasa penasaran dan akhirnya dia nanti jadi explore sendiri ke depannya atau gimana itu kan hal-hal yang mungkin kita gak pengen terjadi gitu. Jadi yang aku jadi concern adalah gimana caranya untuk aku selalu bisa ada di sampingnya terus untuk mendampingi gitu. Jadi yang namanya pendampingan itu emang gak boleh lepas terus sampai dia besar. Karena pasti kalau untuk anakku nih karena masih di bawah 5 tahun udah pasti harus 100 persen gitu pendampingannya nanti kan begitu dia beranjak SD, SMP, itu pendampingannya juga beda lagi tapi tetap harus didampingi terus gitu. Karena apalagi anak-anak SD kelas 6 mungkin SMP udah masuk umur-umur puber itu kan kayaknya apa ya rasa penasaran kan lagi tinggi-tingginya tuh sama hal-hal yang berhubungan dengan sexuality gitu. Mereka iya mereka akan coba untuk kayak eh penasaran pernah lihat di film pernah dengar di lagu kata-katanya gini-gini-gini gitu. jadi itu sih concern aku utama karena sekarang dunia semakin bebas merdeka tontonan, tayangan, musik, apapun deh audiovisual tuh harus bener-bener kita jagain untuk anak-anak.